Halo guys dan selamat datang di episode nomor 58 dari series No Money Spent dimana gue bakal bermain food tanpa harus beli coin ataupun beli via point jadi hari ini pada video kali kita bakal bermain menggunakan salah satu striker yang bisa kalian lihat di layar salah satu striker terbaik yang pernah bermain di EPL yaitu kartu Prime Icon si Thierry Ongri jadi gue berhasil dapetin kartu Prime Icon Ongri ini secara loan dimana gue bisa memainkan dia sebanyak 7 pertandingan jadi kalo kalian belum dapetin kartu ini kalian bisa ngerjain season objektif dan kalian harus mencapai level 6 deh menurut gue tuh cukup gampang sih lo sampe level 6 tuh gak gitu sulit dan lo bisa dapetin kartu Thierry Ongri yang bisa lo pake untuk ngebantu lo ngerjain berbagai macam challenge ataupun objektif yang sekarang lagi ada di Viva jadi untuk mendapetin Ongri ini lo harus mencapai level 5 dan gue bakal menggunakan kartunya Ongri ini untuk bermain division rival untuk ngerjain salah satu challenge Icon swap objektif dimana gue harus menang pake 9 orang pemain EPL kemudian gue juga pengen mencoba untuk menangin juga atau ngerjain juga challenge dimana gue harus bermain atau dan juga memenangkan pertandingan rival menggunakan 11 orang pemain first owner dan di video kali ini Thierry Ongri bakal apa ya bermain untuk membantu kita untuk mengerjakan challenge tersebut jadi gue disini udah nyusun tim yang kebanyakan semuanya itu merupakan pemain EPL kecuali dua orang itu Gerrard dan juga Thierry Ongri dan mereka semua adalah pemain yang gue dapetin secara first owner alias gue dapetin dari PEC atau gue dapetin dari SBC jadi keeper ada David Deheya di belakang ada Trent Alcantar Arnold kemudian David Sanchez yang bakal berduet buat sama Aymeric Laporte di bag tengah di bag kiri ada Ben Chilwell buat CDM gue bakal bermain menggunakan Steven Gerrard yang bakal yang bakal maju ke depan sedangkan buat CDM yang murdi defensif gue bakal menggunakan si siapa namanya Gebamin yang merupakan pemain yang kita dapet dari challenge natal kemarin untuk cam tengah ada Ericsson di sayap kanan ada Humminson sayap kiri Rashford dan buat pemain depan sebagai striker ada Thierry Ongri jadi panggir sendiri merupakan pemain yang bagus banget menurut gue dia punya tinggi badan yang cukup ideal yaitu 6 foot 2, 4 star big foot, 4 star scale menurut gue bagus banget dan yang kalau kita lihat dari statsnya dia sih menurut gue ini bener-bener stats yang gokil banget buat ukuran seorang striker dia lari cepat, fisik kalah lumayan, heading bagus, dribble-nya bagus cuman mungkin dia agak kurang di balance jadi itu bakal ngebuat dia kalau ditabrak orang gak banget jatuh cuman di sisi lain dia punya guilty yang bagus wall control yang bagus, dribbling yang bagus, dan juga reaction yang bagus kemudian passing juga sama menurut gue untuk ukuran striker 83 passing ini bagus banget dan sangat cocok sama kriteria striker ideal untuk gue karena gue pengen, karena gue tuh butuh striker yang bisa ngoper dan bisa bikin peluang dan buat shooting mah udah gak perlu dipikir, gak perlu diragukan lagi sih dia punya shooting yang bagus banget 91 shooting secara keseluruhan dengan 94 finishing dan juga 93 positioning jadi dia pasti bakal ada di posisi yang pas kalau kita pengen untuk ngoper gendoi jadi ya sekarang kita bakal langsung aja kali ya memainkan satu pertandingan rifle karena gue pengen nyimpen teriang ring juga untuk pertandingan challenge-challenge yang lain karena kan gue masih harus ngeja challenge yang apa namanya itu yang harus pake pemain Perancis, DLL segala macem bukan yang agak-agak ribet jadi kita bakal memainkan satu game aja ya pada video kali ini oke kita bakal bertanding melawan Patetico Madrid namanya boleh sih namanya boleh juga Patetico Madrid dia punya tim, uh dia lagi ngerjain challenge Odegaard nih dia udah punya Odegaardnya 84, ada Luis Sores yang POTM, Franky De Jong nomini dan juga ada 2 pemain flashback yang bagus yaitu ee.. Iniesta dan juga David Villa, David Villa itu kayak Endo Venera dan iya dia secara overall punya tim yang bagus dan ini bakal jadi game yang sangat menarik apakah di Riongri kita bisa ee.. apa ya.. membantu kita untuk ngalahin timnya sekarang di ee.. perkuat sama pemain-pemain bagusnya musuh gue, oke? jadi, we'll see, tandingannya bakal berjalan seperti apa nah, aduh bahaya Odegaard, yaa.. kita ngebiarin Odegaardnya dia punya ruang untuk nembak dan dia gak hasil mencetak, goal pertama di pertandingan kali ini ok, bawah ada chill well angkat kasih crash ward tengah, iyaa.. kenapa golfer habisnya langsung go shoot ini maksud gue, mainnya jago sih mainnya keren nyerangnya rapi defensenya juga bagus keren mainnya deh dan ini bakal jawab tangannya sangat sangat solid untuk menangan 0-1 TIRI ANGRI aduh gak masuk ini dari TIRI ANGRI cakep kasih gitu ANGRI ANGRI mau di block block padahal kita udah punya aw namanya pulang untuk lolos yang sayang banget dan block pertama berakhir dengan keunggulan dia dia bakal bikin goal tadi lewat tendangan jarak kejauhnya Martin Odegaard dan wuh, babak kedua nih babak kedua nih antara kita bisa antara gue bisa nyamain skor dan menang atau gue bakal ditai-taiin di babak kedua ini bisa, apa namanya berjalan kedua arah yang berbeda di babak kedua nice caket ericsson finesse kemun anjir tiang keluar ya ilah oke zonaldo belakang dulu kasih ke gembamin nice ericsson finesse anjir tiang dua kali beruntun ya astaga ga cuma peklak gue yang apes tetap main viva gue juga apes oh oh offside dong ah onside oke di game pertama kita kalah kita apes banget ketemu orang jago di game pertama jadi karena tiar yang ngeri kayaknya di game pertama ini gak ngapa-ngapa jadi kita bakal main game kedua gak apa-apa udah deh sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kedua di video kali ini oke game kedua pada video kali kita bakal ketemu sama Lombok Port oke dia pake tim full EPL tapi ada beberapa pemain non-rare kayak Ainsley, Maitland, Niles terus back tengah Aston Villa asal lebih lagi dia yang gue katakan namanya sama ada Arnold Crashfall jadi ini kayaknya dia lagi ngerjain challenge jadi bagus dan ini menurut gue bener-bener jadi lawan yang apa ya jauh lebih enteng sih kalo ngeliat dari timnya karena di game pertama tadi tuh musuh gue punya tim yang bagus dan juga ee mainnya jago jadi gitu di game pertama bener-bener apes banget sih ketemu orang kayak gitu yang bisa main timnya bagus dan semoga ini di game kedua kali nih ee lawannya gak gitu berat karena kalo ngeliat dari timnya sih dia kayak masih ee dia antara baru mulai atau lagi ngerjain challenge kita bakal sama sama pertandingan di babak kedua eh pertandingan keduanya bakal berjalan seperti apa dan semoga aja tiar yang ring bisa ee bikin goal bikin asis atau ngapain kek dan election gue cedera baru masuk menit tidak apa hehehe cukup angri finish aduh ketepis sama ralph arman sayang banget pendangannya Thierryongray sebenernya udah boleh di posisi yang enak banget buat to shoot loh sendul kan Thierryongray berhasil mencetak goal pertama kita di game kedua manfaatin crossingnya Trent Alexander Arnold di bawah pertama ini yang gue bilang gue seneng nih kalo lawan gue kayak gini hehehe kalo lawannya apa namanya mainnya biasa aja terus timnya gak gugut-gugut enak gitu kan mainnya seneng hasilnya seneng gitu nah kayak tadi tuh kalo tadi tuh gue main stress hehehe udah lawannya susah timnya bagus kalah pula kalo ini kan enak nih kayaknya nih kasih ke Heung Min Son nah gue nge-chip kurang keeper kurang maju jadi apa namanya ee chipnya terlalu rendah apa gak apa nice try dari Heung Min Son biar yang ring yes oke ang ring let's go titi tengah rushford berhasil mencetak goal kedua yah kalau ngabur jangan kabur bro gue terlalu galak sama dia gue udah bikin goal menit menit 20 gue udah bikin 2 goal dia kayak langsung cabut deh nah ini ya bener dia langsung cabut dan gue sebenernya males dengan game ketiga cuma gak apa deh kita bakal main 3 game di video kali ini oke jadi game ketiga kita bakal ketemu sama Nattoday dia punya 2 orang POTM yaitu POTM Aubameyang dan juga POTM Vardy terus ada uh dia ada Footmas Shizoko anjir wah dia kayak Viz Shizoko Merchant banget nih dia juga di belakangan ada 3 orang main Brazil Eder Militao Alex Teyes dan juga Juan Jesus oke game ini mungkin bakal berjalan sedikit lebih susah gak bakal segampang pertandingan di game kedua tapi gue yakin Tyriongry kita bisa membantu kita meraih kemenangan sekaligus mendekatkan kita sama challenge Icon Swaps yang sekarang sedang gue kerjakan let's go oke 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 cakep nice finesse Yung Min Son nyaris gue udah kenal gue udah kenal tiang berapa kali nih di video kali nih tadi di game pertama Alexan kenal 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 lagi jadi lawan gue gitu kan kayak nunjukin gue bisa gocek nih gitu dan kalau dari cara mainnya dia lumayan bisa main sih gocek-gocekannya gocek-gocekan bagus dan kayaknya dia skiller juga jadi ini pertandingannya bakal sulit banget mungkin bakal sulit game pertama kali kasih ke Erickson nice kasih ke Angri let's go Tyriongry shoot goal gila sih Tyriongry keren banget pokoknya dia kalau udah ada kotak penalti dan lo bisa ngebikin dia ada posisi yang enak banget shoot pasti kemungkinan besar hasilnya bakal kayak gitu dia bakal goal karena ini sebenernya dia tuh lagi ditempel sama backnya musuh loh liat deh dia ditempel sama backnya musuh yang sepatunya warna pink tuh tapi dia masih bisa mempertahankan komponsernya dia dan bisa bikin goal walaupun posisinya lagi di apa ya dibayang-bayangin ditempel-tempel sama pemain musuh nice start Tyriongry berhasil bikin goal pertama dibendekah 45 persis sebelum half nine oke atas nice Gerard kasih ke Angri berba anjir berbanya berbuah arah gitu anjir serem banget Angri nice kasih ke Gebamin bawah Ronaldo tengah Ericsson finally kita berhasil mencetak goal kedua di pertandingan ketiga kali ini gila sih ini operan operannya keren sih dari yang awalnya dari Angri gue cekan yang salah kan ngambil ke Gebamin Gebamin ngasih ke Son dan Son cut back kita melakukan yang sabar sama Christian Ericsson yang membuat kita berhasil mencetak goal kedua di game ketiga kali ini let's go nice capek cakep terang kasih ke Gerard eh kasih ke Angri sorry teary uh wuh dribbla enak banget cuy agility nya juga berasa banget agility 90 agility nya berasa finished Ya saya ngehoat engga gue jangan jadi cool Tapi beneran dari bola enak banget sih Asli Karena gue kebiasa pake hurricane kali ya yang kaku Dan kayak truck gitu Tapi ini pake hangry jadi bagus banget Thierry hangry Tapi kalo sembilan kasih bagus hurricane dia Kasih ke hangry Thierry Keren banget First touch turnnya keren Terus langsung sambar pake finishing Gokil Thierry hangry kalo udah in the zone mainnya bagus banget sih Ketika lo udah tau gimana caranya Pake Thierry hangry tuh Mantap-mantap penelaman gue langsung cabut Karena gawangan di jebulin sama Thierry hangry Jadi kayaknya udah cukup deh Pendingan yang bakal gue mainkan di video kali ini Thierry hangry masih bakal Masih bakal Bermain untuk ngerjain Di challenge-challenge yang lain Sekarang gue masih ngerjain dia Masih mainin dia untuk challenge IPL doang Jadi Mungkin ntar Thierry hangry bakal Masih bakal main buat gue Jadi kalo lo pengen liat gameplay pake Thierry hangry lagi Lo bisa lo follow page gue Karena ntar gue pasti kalo ngerjain challenge pasin disitu Karena sekarang itu gue Kalo main Viva beneran kalo lagi streaming doang sih Kalo lagi streaming juga lagi bikin video Gak bakal main Viva Karena gue udah mulai Udah mulai bosen sih main Viva Gak tau kenapa kayak udah feelnya tuh udah beda aja gitu Udah kayak gak agila gue pengen main Viva Ini udah gak kayak gitu lagi Sekarang main Viva cuma buat streaming Serta buat bikin video doang Sedih banget So far Thierry hangry mainnya cukup oke Kalo dari finishing dan juga shooting Udah gak perlu diragukan lagi Kayak dia bener bener Udah Bagus banget di dua sektor itu Finishing, shooting, long shot with DLL blablabla Cuma kalo buat apa ya Kalo buat dribble juga enak banget Kegilti nya bagus Tadi kayak berasa banget dia dribbla enteng Cuma ya itu kadang-kadang dia Susah untuk dirimakan dengan permainan Gue tau di game pertama tadi karena emang musuhnya jago Jadi gue agak-agak susah kali ya Untuk bikin hangry kayak Bikin gold dan lain-lain Tapi kalo lo Ketemu sama lawan yang mungkin mainnya Gak sejak gue lawan yang pertama Mungkin dia bakal Bisa bakal bagus banget mainnya Jadi Ya kayaknya itu aja Untuk video kali ini Thank you udah menonton Dan sampai ketemu di video Berikutnya Subt 38 Kayong 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 Kayong